Di akhir tahun 2018, Kampus Institut Teknologi 10 November ITS mengadakan acara pengenalan kampusnya dalam event Open Campus Inilo ITS. Acara yang berlangsung di Gedung Robotika Kampus ITS itu berlangsung ramai dengan mengundang beberapa siswa-siswi dari kota Surabaya dan beberapa dari luar kota. Hari ini ada kegiatan Inilo ITS. Kegiatannya itu tuh, jadi disini tuh ada talk show dari Narasumber dan Narasumber yang terkenal, jadi tuh menjelaskan tentang apa sih pentingnya buat kuliah, terus apa sih ITS tuh apa aja, terus nanti kita tuh ada safari, safari kampus, jadi kita muter-muter kampus buat siswa-siswa yang datang. Stun-stun dari tiap fakultas pun sudah siap dibuka untuk menyambut para siswa-siswi yang mengikuti acara ini. Dari sekian banyak stun, ada satu stun yang diisi dengan aneka fruit carving, produk kecap dari sari ikan, dan minuman herbal, yaitu stun dari Kampus Tristar Kulineri. Kampus Tristar sendiri berkolaborasi dengan acara ini, guna untuk menelakkan bahwa ada kampus kuliner dan patiseri. Kampus yang termasuk dalam perguruan tinggi, teknik ini memberikan salah satu kebolehan dari mahasiswanya, yaitu Melvin, Yusuf, Eroldo, dan Aminul. Mahasiswa kelas Kulineri Advent membuat snack unik, yang diberi nama dengan Nafas Naga. Keunikan snack ini dapat mengulakan asap ketika menipunya seperti asap Nafas Naga. Siswa-siswa yang keluar dari gedung robotika sekitika terpesona dengan sajian snack dan unik ini. Tentu saja, mereka langsung menuju ke stun Tristar untuk melihat proses pembuatan dan menyesepinya. Kesan kaget dan heran terlihat jelas oleh mereka, karena snack ini sangat jarang dijumpai di pasaran. Tak sampai situ saja, para guru pendamping pun ikut terkejut dan sedikit takut dengan snack ini. Namun para mahasiswa Tristar Kulineri segera menjawabkan keamanan mengonsumsi snack Nafas Naga yang dibuatnya. Lucu, kita memotivasi untuk kita bisa lebih tahu lebih dalam bagian lainnya. Ada kegiatan visit-visi to kampus, terus di sini tuh ada ini ITS. Jadi kita itu dikenalin gimana, apa itu ITS, apa aja yang ada di ITS, dan kayak fasilitas-fasilitas apa aja yang ada di ITS. Kalau itu menurut saya, dia lebih menekankan pada memanfaatkan teknologi, scintech, untuk kuliner. Jadi lebih menarik, ya inovatif lah. Itu tadi acara ekspor robotika di kampus ITS pada Desember 2018 lalu.